Kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan di Uwin Raden Masaid, Surakarta, Jawa Tengah mendapatkan sorotan. Masalnya kegiatan tersebut menggandeng sebuah perusahaan pinjaman online alias pinjol sebagai sponsor, bahkan ribuan mahasiswa baru diwajibkan mengunduh dan mendaftar aplikasi pinjol. Menanggapi permasalahan ini, Rektor Uwin Raden Masaid, Surakarta, Mudovir, telah memanggil Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA dan Senat Mahasiswa SEMA Uwin Raden Masaid, Surakarta. Menurutnya pelaksanaan PBAK Uwin Raden Masaid, Surakarta sudah dianggarkan dan dibiayai oleh kampus. Untuk itu pihaknya meminta panitia membatalkan kerjasama dengan pihak-pihak yang berpotensi merugikan lembaga. Selain itu, Mudovir menyebut pihak DEMA dan SEMA Uwin Raden Masaid, Surakarta melangkah sendiri dalam melakukan penggalangan sponsorship dan tidak melaporkan kepada pimpinan universitas. Sebelumnya, bahasa pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan, Owin Raden Masaid, Surakarta disoal oleh himpunan mahasiswa Islam Sukoharjo. Pasalnya sekiranya 4.000 mahasiswa baru diminta mendaftar aplikasi pinjaman online alias pinjol dan membeli souvenir PBAK. Praktik itu dinilai sebagai penyalahgunaan wawenang untuk keuntungan pihak tertentu. Ketua Umum HMI Cabang Sukoharjo, Firda Abdullah Ali, mengatakan menjelang pelaksanaan PBAK dengan DALI agar mendapatkan konsumsi panitia meminta seluruh mahasiswa baru untuk mengunduh dan mendaftar pada aplikasi pinjaman online. Selain itu, mahasiswa baru juga diwajibkan membeli souvenir berupa kaos, gantungan kuci, gelas, stiker, dan kertas asturo yang notabene adalah bagian dari fasilitas dan hak yang harus didapatkan mahasiswa. Yang mengatakan hal itu tertuang dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4.962 tahun 2016 tentang pendoman umum pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan pada perguruan tinggi keagamaan Islam poin hak peserta. Selanjutnya, pihaknya juga menemukan praktik penyalahgunaan wawenang dalam hal ini Dewan Eksekutif Mahasiswa Uwin Raden Masaid Surakarta selaku panitia pelaksana yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal sponsorsi PBAK. Dalam surat keterangan nomor 20-379-PDM-PAN-PBAK-DEMA-U-8-2023 DEMA menyebutkan bahwa pihaknya menjalin kerjasama dengan sejumlah bank dan salah satunya aplikasi pinjol. Atas kondisi itu, HMI Sukoharjo menuntut pihak-pihak terkait untuk menunda pelaksanaan PBAK guna memastikan keamanan data pribadi mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi dan atau pendaftaran di aplikasi terkait. Selain itu, juga menuntut rektorat agar membekukan sementara seluruh kegiatan DEMA guna mengaudit penggunaan dan aliran dana PBAK baik yang berasal dari anggaran kampus maupun sponsorship. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton!